Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Paus Channel Alhamdulillah di malam ini Saya akan membagikan sebuah tutorial Sebuah ilmu pengetahuan Nah, ini telur Memang perkudut lokal itu Sangat kental dengan mistisnya Karena apa? Perkudut lokal itu mempunyai Daya tarik dan karismatik tersendiri Karena apa? Misteri yang paling kelihatan itu Yang banyak dirasakan Semua pecinta perkudut lokal Khususnya ya telur Itu apa ya? Satu Kita itu mempunyai perkudut lokal Awal mulanya kan cuma satu saja ya telur ya Dan setelah itu nambah lagi Jadi dua Dan nambah lagi dan seterusnya Nah itu Itu sangat misteri telur Karena apa? Anggungannya Apabila kita mendengar Anggungan perkudut itu sendiri Itu sangat tertarik Ingin memilikinya Tetapi anehnya telur Kalau sudah dimiliki Ya begitu-begitu aja Pengen terus Nah pada malam ini Saya akan membahas Banyak teman-teman yang bertanya Tentang apa itu? Nah ini Tentang misteri Entah itu mitos Atau fakta Perkudut Yang bunyi Pada malam hari Ternyata tulur Nenekmu yang dahulu kita Poro leluhur-leluhur kita dulu itu Sangat titen teliti Nah itu Mengenai perkudut Bunyi pada malam hari Berdasarkan Jam manggungnya ya telur Satu Nah apabila Perkudut kita Bunyi Pada Jam delapan Sampai jam sepuluh Pada malam hari Tetapi ini telur Sarannya Perkudut itu Bunyi pada jam Delapan jam Sepuluh Pada malam hari itu Menandakan Akan Adanya Akan ada Isarat Isarat apa itu? Nah isarat itu Ingin ini Perkudut sangat pekat Pengen Ngasih tahu Kepada Majikannya Bahwa Perkudut yang bunyi Pada malam hari Di antara jam delapan Sampai jam sepuluh Malam Akan Ada tanda-tanda Datangnya Bahaya Artinya Pada Jam delapan Dan jam sepuluh Malam itu Akan ada Orang yang Berniat jahat Berupa Berupa ingin Mencuri Masuk ke dalam Rumah Si pemiliknya itu Telur Nah Tanda-tanda Yang kedua Perkudut yang bunyi Di antara Jam sepuluh Sampai jam sebelas Malam Itu Mengisarakan Bahwa Akan Adanya Makhluk gaib Yang sedang Lewat Karena Apa Perkudut Dia itu Tahu Di apakah Akan adanya Makhluk gaib Yang datang Konon katanya Pada zaman dahulu Nenek moyang kita itu Mempercayai Kalau ada Perkudut yang bunyi Di antara Jam Sepuluh Sampai jam Sebelas Malam itu Perkudut Sedang Berkomunikasi Dengan Makhluk Halus Nah itu Tanda-tanda Ketiga Apabila Burung Perkudut Tiba-tiba Bunyi Jam Dua Belas Sampai Jam Satu Secara Terus Menerus Itu Majikannya Dikasih tahu Suruh Waspada Karena apa Di jam-jam tersebut Itu akan Ada Hal-hal Negatif Berupa Rumah Tangga Yang terganggu Kesulitan Mencari Rezeki Dan banyak Lagi Hal-hal Yang Diluar Dugaan Nah makanya Di jam-jam Seperti itu Apabila Perkudut Kita Bunyi Kita harus Waspada Dulur Jangan Sampai Lengah Itu Ilmu Titen Jawa Bisa Percaya Atau Tidak Tergantung Pada Keyakinan Kita Masing-masing Dan yang Keempat Apabila Perkudut Kita Tiba-tiba Bunyi Pada Jam Dua Sampai Jam Tiga Dini Hari Itu Mengisaratkan Bahwa Perkudut Itu Ngasih Tahu Kepada Pemiliknya Dia Mencoba Membangunkan Dan Menyuruh Majikannya Itu Untuk Solat Pada Tengah Malam Nah Di jam-jam Sepertiga Malam Seperti ini Itu Sangat Bagus Untuk Solat Tahajud Untuk Berdoa Kepada Allah Ta'ala Makanya Kalau ada Perkudut Yang bunyi Pada Jam Dua Sampai Jam Tiga Dini Hari itu Perkudut Sangat Luar Biasa Itu Bisa Mengingatkan Kita Kepada Sang Pencipta Kita Bangun Terus Menjalankan Solat Malam Nah Itu Apabila Perkudut Kita Tiba-tiba Bunyi Pada Malam Hari Di Antara Karumocot Delur Kadang Lali Di Antara Jam Empat Sampai Jam Enam Pagi Itu Mengisaratkan Bahwa Perkudut Itu Mengingatkan Kepada Majikannya Untuk Segera Melakukan Solat Subuh Habis Itu Bekerja Mencari Rezeki Kepada Profesinya Masing-masing Dan Apabila Kita Mempunyai Perkudut Yang bunyi Pada Jam-jam Itu Katurannya Sangat Bagus Perkudut Gedong Meng Nah Itulah Ulasan Kita Pada Malam Ini Itu Bunyi Perkudut Pada Malam Hari Itu Sangat Sangat Penuh Misteri Sangat Sangat Penuh Apa Itu Ya Penuh Makna Entah Mitos Atau Fakta Nyatanya Ya Seperti Itu Yang Penting Kita Semua Serahkan Kepada Selam Pencipta Ayo Tulur Pokoknya Tetap Hure Tetap Ngedulur Tetap Nyenengkeh Semoga Ulasan Kali Ini Sangat Bermanfaat Ulasan Yang Membahas Mengupas Tuntas Tentang Perkudut Yang Bunyi Pada Malam Hari Itu Ada Lima Ya Tulur Lima Waktu Berdasarkan Jam Manggungnya Sekali Lagi Saya Ulangi Lagi Biar Enggak Enggak Lupa Perkudut Yang Tiba-tiba Bunyi Di Antara Jam Delapan Sampai Jam Sepuluh Malam Itu Akan Ada Tanda-tanda Ada Orang Yang Berniat Jahat Jahat Ingin Mencuri Nah Gitu Dan Apabila Perkudut Yang Tiba-tiba Bunyi Pada Jam Sepuluh Sampai Jam Sebelas Malam Secara Terus Menerus Itu Akan Adanya Makhluk Gaib Yang Lewat Bahkan Itu Banyak Yang Percaya Kalau Perkudut Yang Bunyi Pada Jam Jam Tersebut Itu Perkudut Sedang Berkomunikasi Dengan Makhluk Halus Dan Apabila Ada Perkudut Yang Tiba-tiba Bunyi Pada Jam 12 Sampai Jam 1 Dini Hari Itu Menandakan Kita Disuruh Benar-benar Waspada Karena Apa Itu Akan Ada Terjadi Gangguan Kepada Rumah Tangga Berupa Kesulitan Mencari Rezeki Kesulitan Sekap Behani Sakit Sakit Sakitan Yang Tidak Bagus Makanya Kita Harus Selalu Berdoa Kepada Allah Tala Dan Apabila Tiba-tiba Perkudut Kita Bunyi Pada Malam Hari Di Antara Jam 2 Sampai Jam 3 Dini Hari Itu Mengisaratkan Bahwa Perkudut Itu Sedang Membangunkan Kepada Pemilik Nah Disuruh Sholat Malam Tahajud Karena Apa Di Waktu Seperti Jam-jam Seperti Itu Sangat Bagus Sekali Untuk Berdoa Kepada Allah Tala Untuk Berkomunikasi Meminta Ampunan Dan Perlindungan Nah Ini Telur Yang Kelima Apabila Perkudut Kita Tiba-tiba Bunyi Pada Jam 4 Sampai Jam 6 Pagi Itu Berarti Perkudut Itu Berkaturangan Bagus Katurangan Apa Itu Gedung Mengo Itu Mengisarkan Kepada Pemiliknya Agar Segera Bangun Menjalankan Sulat Subuh Habis Itu Kita Disuruh Mencari Rezeki Berbagai Profesi Kita Masing-masing Semoga Ulasan Kali ini Sangat Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh